Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Kita kembali lagi ke materi minggu ke-9 dari kuliah Blockchain Technology and Token Economy. Kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Basic Tokenization. Inilah topik menarik karena seperti kita ketahui, selama tujuh pertemuan sebelumnya kita bicara mengenai Blockchain Technology. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai bicara mengenai token ekonomi dengan bagian pertama yaitu Basic Tokenization. Apa learning objektif dari kuliah kita hari ini? Yaitu mengerti atau memahami istilah dan penggunaan tokenisasi. Kemudian kedua, bisa menggambarkan contoh tentang tangible and intangible asset. Kemudian yang ketiga, mengetahui pemahaman mengenai tokenomics atau token ekonomi, di singkat biasanya tokenomics. Kemudian mengerti sejarahnya ICO, Initial Coin Offering. Kemudian mendefinisikan apa itu DAO dan DAO, dua isilah yang penting di dalam desentralisasi web atau web 3.0. dan memahami isu-isu tentang regulasi atau legal issue. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah penggunaan tokenisasi, maknanya, kegunaannya, penggunaannya, kemudian contoh-contoh dari asset tangible dan intangible, kemudian bagaimana tokenomics itu bekerja, kemudian histori dari ICO itu sendiri, kemudian DAO dan DAO, dan tentunya tentang regulasi yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita mulai yang pertama. Apa itu yang kita sebut sebagai tokenisasi? Tokenisasi itu adalah merubah suatu asset atau utility menjadi barang digital. Karena token, istilah tokenisasi itu dikatakan dasarnya token itu adalah perwakilan atau representasi dari partikular asset atau utility. Kalau kita lihat di teknologi blockchain, tokenisasi itu adalah proses meng-convert sesuatu yang punya nilai ke dalam bentuk digital. Kita sebut digital token. Yang kemudian bisa kita gunakan ulang di aplikasi blockchain. Seperti kita ketahui, DAO, decentralized application, web 3.0, kemudian mungkin di Metaverse juga, mungkin kemarin kita sebut namanya DeFi, itu banyak sekali, itu adalah contoh-contoh aplikasi-aplikasi yang menggunakan blockchain teknologi. Tentunya di dalamnya itu ada digital asset. Nah, digital asset itu yang kita pertukarkan di dalam dunia digital. Nah, kita ubah aset-aset dunia nyata menjadi dunia digital, itu kita sebut sebagai tokenisasi. Kemudian tokenized asset atau mentokenkan suatu aset ke dalam blockchain itu ada dua jenis, yaitu berdasarkan aset tangible atau aset yang dunia nyata yang bisa kita pegang, contohnya emas, rumah, karya seni, itu adalah aset tangible. Atau aset-aset intangible yang abstraksi, contohnya hak voting, kemudian hak kepemilikan, karya cipta, kemudian hak untuk mendapatkan, hak atas kepemilikan saham, kemudian lisensi konten, misalkan kepemilikan atas musik, kemudian dan intelektual property yang lain. Jadi secara dasar, secara fundamental, praktik semuanya bisa kita tokenisasi, baik itu tangible maupun intangible asset. Asal itu dianggap bernilai buat seseorang atau buat market itu sendiri. Misalkan Anda punya musik, dan Anda rasa musik itu bernilai, maka Anda bisa tokenkan. Contohnya NFT adalah salah satu contoh digital asset yang asalnya bisa jadi dari dunia nyata. Lagu-lagu, kemudian lukisan, tapi bisa juga banyak yang bentuknya memang bentuk digital, kita ubah juga dalam bentuk blockchain, kita sebut sebagai tokenisasi. Jadi intinya, baik barang dunia nyata atau barang digital, kalau ingin kita pertukarkan atau transaksikan di dalam jaringan blockchain, maka kita melalui proses yang namanya tokenisasi. Tokenisasi bukan hanya barang atau intangible, sesuatu hal yang intangible asset tadi, tapi juga bisa bentuknya project. Contohnya, misalkan token ini bisa mewakili kepemilikan bisnis. Kemudian, hak untuk menggunakan platform. Misalkan Anda punya hak, contohnya, ada platform ZGBT, misalkan pakai Web3, maka hak Anda untuk bisa menggunakan ZGBT itu sudah bentuk token. Suatu saat Anda ingin menjual token itu, Anda tidak butuh lagi, Anda bisa jualkan. Jadi orang lain bisa menggunakan, membeli token Anda, dan akhirnya bisa mengakses website ZGBT itu. Kemudian, contohnya juga voting rights, voting dalam suatu perusahaan, penting juga, kalau kita ingin berlibat dalam governing suatu bisnis, dan possibility-possibility yang lain. Suatu bisnis mungkin juga akan mengeluarkan token, mungkin akan mengeluarkan token, merepresentasikan share. Share itu kepemilikan. Kemudian dijual dalam bentuk ke crypto exchange. Kita sudah cerita crypto exchange sebelumnya. Dimitri that business makes money, the value of the token will grow up. Misalkan, saya punya bisnis atau punya proyek, tidak harus bisnis, saya jualin token dari proyek saya, yang mewakili kepemilikan dari proyek saya, orang beli, saya dapat uangnya untuk funding proyek saya, proyek saya makin besar, maka nilai dari token itu juga naik. It's exactly the same as we have kek saham ya. Pasti sama kek saham. Nah, ini kita sebut, ini esensi dari tokenomics, yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian, atau platform, dalam hal misalkan aplikasi, mungkin bisa mengeluarkan token, kemudian token itu berlilai sesuatu di platform itu sendiri. Contohnya, misalkan Tokopedia mengeluarkan token. Semua orang yang akan jual, akan beli, harus menggunakan token atau mata uang itu. Nah, maka nilai token itu akan naik ya, karena supaya orang bisa bertransaksi, harus pakai token itu, di atas platform itu. Nah, contohnya di sini ada contoh lain, air mile for flight, for example, token might have a fixed value, satu token, one token, one mile. Kalau kita naik pesawat ya, one token, one mile. Kemudian, it might change depending on the factor, you hold token for one year, tokennya kita nggak jual-jual, kita pegang, maka nilainya akan meningkat menjadi worth two mile. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ekonomi. Bagaimana supaya nilai dari token itu meningkat. Kita akan berusaha membuat nilai dari token itu meningkat. Misalkan ada suatu perusahaan menjual token untuk men-support proyek ya, misalkan proyeknya itu menyelamatkan hutan ya, setiap pemegang token dapat memberikan vote ya, memilih ya, memilih untuk govern ya, menjalankan ya, untuk decide fitur dari organization ya, sebagai contoh, setiap enam bulan token holder can put on which area to focus their conservation effort on one token, one foot. Jadi misalkan kita kan punya banyak pilihan, kita harus melamatin hutan yang mana. Kalau Anda ingin punya misi, saya ingin hutan yang di sana dulu, ya Anda harus punya token untuk bisa ikut dalam pengambilan keputusan itu. Atau dalam hal lain, misalkan voting itu tidak mengkonsumsi token, tapi token itu dibutuhkan, kita lock ya, supaya apa namanya, token itu nggak banyak redar. Jadi namanya staking ya. Staking itu kita biarkan, token itu tidak tidak dijual gitu ya, ya sudah disimpan namanya. Nah itu penting juga ya. Kalau staking dapat reward lagi. Karena kalau kita pegang tokennya, bisa jadi kita akan jual tokennya, nanti kebanyakan token, harga tokennya nggak akan naik seperti yang kita inginkan, malah semakin turunan. Nah token juga dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu aset, misalkan digunakan perusahaan untuk legally commit to enforce ownership on behalf of token holder. For example, token could represent gram of gold. Token itu misalkan Anda beli emas, tapi emasnya disimpan oleh perusahaan itu. Anda tinggal pegang tokennya. Ini token saya, representasinya satu token adalah satu gram emas. Atau mungkin juga bagian tanah, mungkin juga apartemen. Kemudian juga stok, ada juga sekuritas atau uang di bank itu kita bisa representasikan dalam bentuk token. Bisa juga tabungan kita dalam bentuk token. Itu adalah uang kita di bank direpresentasikan dalam bentuk token supaya bisa di exchangekan di dunia digital. Kita sebut future digital ekonomi modelnya akan seperti itu. Nah ini contoh-contoh tokenisasi, bisa real estate, bisa art, bisa barang-barang antik, bisa tanah, bisa teknologi, kepemilikan teknologi baru. Misalkan Anda punya share di chat CPT, Anda akan bisa bilang kapan ini boleh dikembangkan, kapan ini boleh dirilis, Anda bisa jadi bagian dari pengambil keputusan. Atau emas, atau mining, dan lain sebagainya. Nah ini ada buku yang mungkin sudah saya share di grup dengan mahasiswa, tokenisasi and use case. Nah kita lihat use case-nya memang banyak sekali ya. Ada untuk precious metal, termasuk emas, untuk real estate, untuk artwork, untuk komoditas agro, untuk sekuritas, untuk kesehatan, untuk finance, gaming, dan yang lain-lain sebagainya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail, atau silahkan baca di dokumen ini. Ceritanya cukup lengkap. Nah, kapan tokenisasi itu berguna, dan kapan tidak? Tentunya kita perlu menggunakan pertanyaan. Banyak perusahaan menggunakan teknologi blockchain untuk mengeluarkan token. Tapi ada beberapa pertanyaan, apakah bisnis kita perlu mengeluarkan token, atau tidak? Beberapa pertanyaan itu seperti, apakah ada hubungannya antara token dan perusahaan itu sendiri? Contohnya tadi bisnis, artinya kan kita gunakan, kita keluarkan token supaya bisnis atau proyek kita berjalan, artinya token itu representasi dari financing keusahaan kita. Dengan rewardnya, Anda punya share keusahaan kita. Jadi itu harus di-explainkan, dijelaskan. Yang kedua, apakah hubungan itu formal, atau ada regulasinya? Kalau tidak ada regulasinya, mungkin akan kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, mungkin kita akan bisa dibilang nanti melanggar regulasi. Jadi harus dicarikan regulasinya. Kalau di Indonesia kita sudah ada beberapa regulasi tentang aset kripto, jadi mungkin itu bisa menjadi landasan. kemudian apakah token yang kita produksi itu berapa banyak yang kita pegang dan berapa banyak yang akan kita sebarkan. Banyakan kita pegang atau banyakan kita sebarkan? Itu big question. Kalau banyakan kita pegang, artinya kita memang kontrol perusahaan. Tapi kalau kita lepaskan banyak, berarti orang lain punya banyak proporsi untuk govern perusahaan kita. Jadi mana yang lebih baik untuk perusahaan? Yang terakhir, bagaimana caranya nilai token supaya meningkat? Token ini kita terbitkan tujuannya nilainya meningkat. Kalau nilainya turun, perjumlah juga. Ngapain kita repot-repot? Tujuannya harus meningkat. Ini ada gambaran sedikit saya ambil dari sumber lain. Mengenai tokenomik itu sendiri. Tokenomik itu kombinasi dari token dan ekonomi. Repers to crypto aset quality that give value and make it appealing aset crypto aset yang punya nilai dan appealing membuat orang tertarik buat user maupun investor. Ini refer ke supply and demand karakteristik dari aset itu. Jadi token itu kita akan bicara banyak sekali tentang supply and demand dan juga distribusi dari token. Siapa akan pegang token itu paling banyak? Public atau pencipta? dan ini subjek yang sangat komplek karena ilmunya kabungan dari beberapa ilmu. Kuncinya adalah bagaimana bisnis model itu akan selalu meningkatkan nilai token sepanjang waktu. Kemudian kenapa orang akan membeli, lebih suka membeli daripada menjual? Berarti perusahaannya harus bagus, proyeknya harus bagus, ideanya harus bagus, sehingga nilai tokennya akan naik. Begitu ideanya berantarkan, proyeknya nggak jelas, tentunya tokennya nggak akan bernilai. Bagaimana dinamika ini akan terus berubah sepanjang waktu? Apakah trennya akan naik atau akan turun? Ini subjek yang komplek karena kita harus ngerti ekonomi, kita harus ngerti psikologi, psikologi masa, psikologi market. Ada isu saja market kan sudah mulai nggak percaya. Nilainya bisa turun. Dan yang ketiga adalah engineering. engineering itu karena kita harus tahu pakai platform apa, bagaimana kita distribusinya, bagaimana mekanisme untuk orang membeli token, dan lain sebagainya. Ini engineering. Ini adalah tiga ilmu yang menjadi basic dari ekonomi. Nah, tokenimik sendiri itu adalah ilmu baru, new science, karena dia berhubungan dengan monetary ekonomik. Token itu bisa jadi suatu currency, mata uang dalam suatu ekosistif. Tadi saya kasih contoh mengenai Tokopedia, di mana contohnya ya, Tokopedia nggak pakai itu ya, contohnya tiba-tiba dia ganti di dalamnya uangnya pakai token. Bisa saja. Akhirnya semua transaksi pakai token dan token itu jadi currency. Tokopedia coin misalkan. kemudian corporate finance perusahaan mengeluarkan share namanya ICO initial coin offering seperti IPO initial public offering tapi ini coin, coin itulah token. Untuk funding atau fundraising dari perusahaan. Atau untuk market finance, jadi token itu liquid, liquid itu artinya sekuritas, debt, insurance, saving itu dikombin dalam bentuk token dan token itu bisa dibawa ke dunia digital dan bisa di exchange dengan bisa tradable atau diperjual belikan di dunia digital. Dan yang terakhir game theory. Game theory itu adalah insentif. Bagaimana orang bisa mendapatkan token? Bagaimana orang-orang yang berjasa meningkatkan nilai token itu akan mendapatkan insentif. Jadi fitur dari token itu memang medium FX exchange seperti uang untuk tukar menukar. Sekuritas tadi juga bisa untuk tukar menukar bisnis. Saya tidak punya uang bayarnya pakai sekuritas dalam bentuk token. Kemudian unit of account mata uang. kemudian terakhir adalah store of value. Misalkan bitcoin. Bitcoin itu lah store of value. Untuk saving, untuk investment. Ini adalah model desainnya seperti ini. Misalkan ada e-commerce. Supplier, kemudian consumer, network, semuanya bertransaksi di platform menggunakan token. dan ini sangat cocok kalau nature-nya itu adalah webtree. Bukan seperti webtree sekarang. Karena mereka bisa terkoneksi peer-to-peer. Di satu pihak itu token itu digunakan untuk value creation untuk bertransaksi untuk sebagai tempat untuk meningkatkan value-nya. Di tempat lain token itu juga bisa diperjual belikan sebagai spekulasi di exchange. Dan pengelola token itu harus pinter-pinter melimit distribusi token. Jangan sampai kebanyakan supaya nilainya tetap tinggi. Dan value creation-nya juga membuat orang semakin termotivasi untuk bekerja untuk meningkatkan value dari token itu. Nah ini kita sebut pekerjaan bersama-sama dari crowd. Mekanisme ini sangat menarik. Ini makanya disebut sebagai tokenomik. Kemudian ide-ide tokenomik contohnya ini ada beberapa jenis platform blockchain terbesar beberapa yang terbesar ada Ethereum ada dari Binance ada Polkadot ada Cardano Anda bisa lihat hampir semua warna biru itu dominan kecuali di bawah. Biru dominan itu artinya dia publik jadi pemilik Ethereum itu hampir 80% adalah publik artinya kesuksesan Ethereum itu sangat dipengaruhi oleh publik publik yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan nilai dari Ethereum dan community atau yayasan atau foundation yang mengatur Ethereum itu cuma pegang sekitar 20% di sini jadi 80% Ethereum itu kemajuan Ethereum itu didorong oleh publik ini kita sebut sebagai crowdsourcing publik yang memajukan token kita atau let's say kata lainnya perusahaan kita Binance 50-50 kemudian Polkadot juga mungkin masih lebih banyak foundationnya Polkadot kemudian Cardano Cardano juga luar biasa sekitar 80-81% itu publik Anda bisa bayangkan kalau perusahaan itu digerakkan oleh publik maka advokasi dan lain sebagainya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita sendiri yang punya effort untuk memajukan perusahaan atau proyek misalkan mungkin gambarnya seperti ini misalkan dalam kasus tradisional saya punya 75% saham kenapa kamu punya 75% saham biar saya bisa menguasai perusahaan biarlah publik punya 25% saham biar saya masih menguasai 75% namun kalau kita lihat dengan menggunakan tokenomic idea maka ini kita bisa punya kemungkinan kuenya lebih meningkat bahkan 25% dari kue ini kita tadinya kan mau 75% tapi kita rubah dari 25% kita berikan yang sisanya ke publik ke sini maka kue kita ini ini akan jauh lebih besar daripada yang ini karena perusahaan ini membesar karena pabrik sangat berjasa mempromosikan bekerja membesarkan dan sebagainya jadi idenya seperti itu nah kita bicara selanjutnya menurut tangible dan intangible aset tadi tadi sudah kita cerahkan apa itu tangible apa itu intangible jadi secara basic basically if it can be owned it can be tokenized jadi kalau Anda punya sesuatu berarti sesuatu yang berharga maka dia bisa di tokenized dan kita asumsikan ada legal framework supaya memperkuat kepemilikan jadi legal framework itu contohnya kalau di dunia digital Anda lihat OpenSea OpenSea itu ada orang jual NFT maka NFT itu Anda beli jadi milik Anda kemudian Anda bawa ke Metaverse atau ke platform lain yang berbasis blockchain maka semua orang tahu bahwa itu punya Anda bukan punya orang lain masihpun tidak ada legal framework di dunia digital itu sudah jelas karena transparan tapi kalau di dunia nyata ini yang belum harus Anda usaha meningkatkan regulasi sepatu bisa mengadopsi hal-hal seperti ini bagaimana dengan fundraising di token fundraising termasuk finance Anda punya ide bisnis tidak punya duit bagaimana saya ngumpulin duitnya kalau di metode tradisional Anda akan ke investor investor akan melihat Anda presentasi kemudian dia akan melihat valuasinya kemudian akan memberikan investasi tapi ini mungkin cara baru kita bisa menggunakan ICO Anda terkipikan token token dapat dijual untuk meningkatkan atau untuk mendapatkan uang buat perusahaan atau organisasi atau proyek melalui ICO initial coin offering IDO initial deck offering atau security token offering Anda nanti cek satu-satu ada definisinya Anda bisa lihat mungkin ini ya di sini Anda bisa lihat di sini apa itu ICO apa itu IDO dan apa itu FTO jelas di sana kemudian sangat kita harus tahu harus mengerti bahwa apa yang representasi dari token itu terus hak dari pemilik token itu apa dan bagaimana perusahaan tadi itu terhubung dengan token secara legal dan juga term yang kita sebut dalam token ekonomi atau tokenomik tadi ini kita sudah bahas tadi nah itu tentang tokenomik yang kedua ini memperjelas yang kita sebutkan tentang kepemilikan distribusi kepemilikan atau kita sebut juga alokasi alokasi ini penting sekali tadi saya tidak ceritakan juga bahwa belum tentu kalau Anda punya alokasi token lebih banyak Anda akan lebih maju belum tentu malah mungkin Anda kasih ke publik yang lebih banyak akan membuat proyek Anda lebih maju lagi nilainya lebih besar lagi nah seperti itu dan ini dituliskan dituliskan seperti ini jadi orang kalau mau beli token itu akan dilihat juga sebenarnya token itu dikuasai apa sih kalau dikuasai oleh secara tersentral wasp-males gitu ya tapi kalau secara desentralisasi wah ini menarik karena kan nanti dinamikanya akan lebih banyak bukan hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja untuk voting kemudian ada juga fractional asset ownership atau kepemilikan secara fractional sebagian dari suatu aset besar ini metode yang sering digunakan terutama untuk high value tangible asset contohnya tanah contohnya mobil contohnya apartemen misalkan ada suatu apartemen terlalu mahal buat Anda untuk beli maka Anda sama teman Anda urunan misalkan 20 orang beli apartemen nah ini 20 orang beli apartemen nah Anda akhirnya bisa beli kemudian apartemen itu Anda rentalkan kemudian apa hasil rentalnya apa revenue-nya dibagi ke 20 orang lain proporsi besarnya apa namanya uangnya itu diatur dalam bentuk token ya nah itu dengan uang yang lebih kecil Anda bisa achieve hal yang lebih besar Anda melakukan kolaboratif ekonomi dengan rekan-rekan Anda tentunya dengan mekanisme yang dibantu oleh token ekonomi ya sebelumnya nggak ada sebelumnya susah juga ya kita harus ketemu tanda tangan surat dan mungkin nanti ada dispute dan lain sebagainya ya model ini sudah di implementasikan di Europe for Home jadi ini sudah sering banyak di Europe for Home per eksempel Anda bisa urunan beli rumah di representasi dalam bentuk token kalau Anda ingin beli ya tokennya Anda beli dari teman Anda ini saya beli tokennya akhirnya jadi milik Anda sepenuhnya nah ini ada hal yang penting juga mengenai fitur dari tokenisasi fitur yang pertama adalah burning burning itu artinya membakar token artinya mengurangi token dari sirkulasi kenapa kita harus lakukan itu karena kita nggak ingin supply-nya terlalu banyak kalau supply-nya terlalu banyak nilai tokennya akan turun jadi menjaga inflasi ini to reduce the overall supply and increase token price kemudian ada yang kedua token lockup token lockup itu token nggak bisa kita jual dalam specific period of time cannot be transactive or traded tidak bisa ditransaktikan tidak bisa dipertukarkan lockup ini untuk strategi preventive supaya nilainya itu stable dari suatu aset tertentu nilainya itu akan nggak akan turun jadi Anda kalau punya aset misalkan apartemen tadi supaya nilainya tetap tinggi Anda ingin tokennya itu di lockup kalau tiba-tiba Anda jual beberapa orang semuanya jual maka nanti nilainya akan turun itu bahaya juga nah ini bisa nilai akan bisa sangat turun sangat cepat kalau semuanya ingin menjual ada token with dividend feature entitled the holder pasif income tanpa perlu constituting ownership of the organization taking or proof of stake and the reward dividend and be from dividend sebenarnya itu dividend saja seperti Anda sekarang kalau perusahaan untung Anda dibagi dividend token ini selain pemilikan Anda juga punya fitur dividend dari token dari suatu kepemilikan dari pemilikan suatu aset nah ini mungkin gambar-gambar tadi ya ini bullion ini adalah contoh-contoh logam-logam mulia real estate antique energy mine dan aset-aset yang lain bagaimana token dan bisnis terhubung nah tadi kita bahas beberapa pertama token burn ya persentase dari persentase dari profit buyback token perdically reducing supply and increasing value ya token burn kita sudah cerita dividend ya kemudian ada hal yang baru yang kita sebut airdrop ya airdrop itu biasanya digunakan untuk memperkenalkan token ya misalkan saya sering dapat airdrop ya ada token baru launch karena yang adoptive belum banyak dia kasih cuma-cuma ke beberapa orang biasanya orang-orang yang memang punya interest atau sangat influential di dunia kripto mereka kasih ke airdrop ya atau ada lagi lock up for founder ya foundernya itu gak boleh gak boleh jual tokennya selama beberapa tahun ya kalau mereka jual wah bisa turun tuh harga tokennya nah kemudian kita akan bahas mengenai ICO tadi saya udah bicara sedikit mengenai financing project ya menggunakan initial coin offering nah ada beberapa jelis token ICO pertama utility ya token itu untuk grand access to product atau services jadi ada apa ada initial coin offering ini offering coin ini nah coin itu untuk apa coin itu untuk Anda bisa mengakses suatu fitur ya Anda bisa mengakses misalkan cloud computing Anda bisa mengakses misalkan CTPP Anda bisa mengakses layanan-layanan yang lain yang mungkin Anda perlukan ya kemudian yang kedua partisipasi ya ICO atau ngeluarin token tujuannya supaya Anda punya hak untuk nge-food di projek atau bisnis tersebut ya dan berpartisipasi dalam governance dari projek tersebut ya yang ketiga adalah investment ICO digunakan untuk apa namanya mendapatkan profit dari dividen suatu projek ya yang ketiga keempat ICO adalah digunakan untuk mau mewakil merepresentasikan kepemilikan dari aset fisikal ya atau digital atau intelektual atau abstraksi yang lain ya nah untuk lihat apa namanya ICO Anda misalkan publish ICO tentunya Anda perlu dukungan ya dari dari beberapa exchange ya atau beberapa komunitas supaya mereka tahu bahwa Anda itu publish token atau ICO suatu projek gitu ya nah ini beberapa beberapa hal yang harus Anda penuhi Anda punya website Anda punya blog explorer blog explorer itu untuk menunjukkan catatan transaksi blockchain di dalam token Anda transaksi token Anda harus ada ada ini nya ada rekordnya namanya blog explorer ya kemudian harus bisa di trade secara pabrik artinya semua orang bisa beli ya dan aktif diperjual belikan ya kemudian harus ada line communication harus ada apa tempat komunitas untuk ngumpul untuk untuk saling bertukar experience contohnya kita lihat yang paling sering orang melihat tentang token itu di coin market cap kita coba cek nah ini nah ini adalah contoh coin market cap nah Anda bisa lihat coin market cap ini adalah token atau crypto-crypto yang banyak yang ada di dunia yang paling tinggi yang paling tinggi tentunya market cap nya bitcoin kemudian nomor 2 ethereum dan crypto-crypto yang lain yang adalah stablecoin nah misalkan saya ambil crypto token yang namanya aguran saya klik saya coba share ini kenapa ini kalau mungkin kita akan lihat yang ini internetnya agak putus ini kayaknya oh coin market cap nya sedang sedang down sepertinya mungkin saya akan cek di apakah oh iya ini coin market cap nya yang sepertinya putus ya mungkin nanti saya akan tunjukkan di apa namanya di kelas saja ya tidak lewat rekaman ini saya akan kembalikan ke presentasi nah disana itu nanti akan kelihatan ada ada ini apa namanya setiap token itu ada website nya kemudian ada blog explorer nya kemudian ada komunitasnya baik itu di twitter di discord ya kemudian ada white paper nya white paper nya itu menunjukkan apa namanya token ini itu spesifikasi teknisnya seperti apa dan itu jelas semua sehingga publik itu akan melihat akan melakukan melakukan investigasi token ini layak dibeli apa tidak ya dan biasanya sebelum di listing ke suatu exchange sebelum dibeli publik mereka akan butuh di listing dalam suatu exchange dan exchange itu sebelum melistingkan suatu token mereka akan melakukan evaluasi terhadap yang saya ceritakan tadi website blog explorer white paper community kemudian hal-hal yang lain bagaimana supaya bisa dimasukkan ke dalam exchange ini apply directly melalui listing agency minimumnya adalah website community selalu update kalau ada info apa-apa white paper tadi saya bilang dan timnya siapa saja kemudian biayanya berapa kemudian backupnya aset backupnya seberapa besar nah itu tentang ICO bagaimana listing project anda listing project ke exchange nah kita kembali ke ICO tentang sejarahnya selama 2017 2018 itu masa boomingnya ICO 2017 ada 800 ICO mendapatkan financing atau diperjualbelikan 6 miliar dolar dimana Desember itu 1,6 miliar dolar 2018 naik lagi sampai 1000 ICO 78 miliar dolar itu zaman ide atau inovasi inovasi baru muncul tapi sekarang udah semakin teregulasi dulu mungkin banyak sekali ICO abal-abalan ngumpulin duit terus dia hilang sekarang udah mulai teregulasi dan suatu hal yang penting adalah kita harus berpartnership dengan exchange dan forum-forum terkenal supaya kita itu dikenal dulu kalau enggak ucuk-ucuk kita ngeluarin ICO biasanya enggak ada respon dari public sangat penting misalkan Anda di-listing oleh binance itu menunjukkan bahwa ini prestis banget bahkan binance saja melisting projeknya orang ini ini EOS satu token yang mengeluarkan ICO dia jual ICO sebesar 4,4 billion di tahun 2018 tapi kemudian apa namanya ada kasus dia dibilang melakukan pemalsuan oleh SAC SAC itu adalah badan di Amerika yang mengawasi penjual beli sekuritas sehingga dia di denda di tahun 2019 EOS dengan sengaja secara artifisial membuat nilainya itu naik secara tidak wajar sehingga banyak sekali investor yang mengalami kerugian sampai sekarang EOS masih ada tapi tidak seheboh dulu karena mungkin kepercayaan orang tidak mulai turun kemudian kita akan melanjutkan ke DAO dan DAC DAO itu nanti akan kita bahas banyak di materi selanjutnya apa itu DAO DAO itu adalah Decentralized Autonomous Organization atau kita sebut juga kadang-kadang Decentralized Autonomous Corporation jadi istilah DAO itu lebih sering dari DAC dan ini adalah satu organisasi yang direpresentasikan dengan rules yang di encode ke dalam suatu smart kontrak yang transparan sehingga yang mengontrol jalannya organisasi atau kolaborasi itu adalah smart kontrak jadi sistemnya bukan hirarki dan ini cocok DAO itu untuk organisasi dalam bentuk web tree mereka berkolaborasi mereka mencapai tujuan dengan mekanisme smart kontrak yang membinding kerjasama antar bagian antar organisasi jadi bisa dibilang juga mereka adalah member own community organisasi kita sebut juga orang-orang orang-orang bagaimana kita bisa membuat orang yang banyak itu bekerja bersama-sama manusia itu susah makanya dibuat SOP dibuat aturan dibuat hirarki dibuat komando supaya manusia itu bisa diatur tapi dengan DAO ini kita tidak perlu tertulis tidak perlu hirarki tidak perlu atasan tapi semua orang tahu tugasnya apa dan apa untuk kebaikan di community dan bagaimana kalau dia tidak perform dia tentunya tidak akan dapat remorse nah apa namanya DAO financial crisis record and program rules are maintained on blockchain artinya pakai smart contract sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum banyak yang mengadopsi tapi kita bisa lihat contohnya diva dimana satu bagian dengan lain lender dengan investor dan orang yang butuh pinjaman yang memberi pinjaman itu berhubungan berkolaborasi itu adalah contoh-contoh dari DAO kemudian sifat-sifat DAO tentunya desentralisasi tidak ada hirarki tidak ada bos-bosnya yang kedua transparan semua transaksi ada di blockchain semua interaksi transaksi keuangan semua ada di blockchain errornya sangat kecil karena ada human error yang dikini tidak ada human error karena semuanya dijalankan oleh machine atau smart contract dia demokratis jadi siapa yang punya token lebih banyak maka dia punya hak yang lebih tinggi sudah jelas di depan sudah tahu dia jujur pembayaran dihandle oleh smart contract secara otomasi dan tidak bisa dimanipulasi nah apa kerupiannya tentunya kalau smart contract bermasalah maka modelnya akan hancur member of the organization are obliged member of the organization itu harus tunduk pada opinion dari majority karena dia demokrasi jadi demokrasi apa yang adanya yang paling mayoritas dia akan mengambil keputusan kalau di dunia nyata demokrasi masih bisa di otak atik kalau di machine susah decision akan slow dibandingkan sistem komando kalau ada atasan kayak tentara kamu pergi ke sana itu langsung tapi kalau ini harus berkoordinasi dulu kita mau apa oh iya semua voting lama kemudian lawnya masih belum jelas bagaimana transisi proyek ke dalam DAO model jadi banyak crypto atau ICO tadi mulainya sebagai perusahaan tapi semua bertransaksi ke DAO model ingat ya tadi yang punya token itu didistribusikan atau dialokasikan ke publik artinya publik itu punya hak nah ini kita sebut juga sebagai DAO nah tadinya saya memulai sebagai perusahaan saya jual token saya publik banyak beli token saya maka perusahaan saya akan jadi DAO semakin terlihat bahwa perusahaan saya itu transparan fair maka mereka punya hak lebih maka nilai token itu akan makin tinggi karena mereka akan merasa oh saya punya saya lebih dihargai di sini si pemiliknya tidak sumina mena nah misalkan gitu ya nah bagaimana masa depan dan kemungkinan problem di legal ya DAO MBAC itu adalah apa namanya represent cara baru untuk melakukan bisnis dengan menggunakan teknologi blockchain yang mempromosikan fairness dan truly democratic business model truly democratic bukan demokratik asal-habalan tapi ini konsep yang sangat baru dan berdasarkan teknologi baru legal frameworknya juga belum matang belum ya belum dewasa jadi kita harus punya dulu saat ini kita sekarang masih belum belum matang ini contoh nanti Anda lihat sendiri tadi website-nya nggak di dalam ya ini di apa namanya contoh DAO alamatnya di sini bagaimana legal status dari kripto di Indonesia khusus Indonesia bitcoin dan cryptocurrency yang lain sudah dideklarasikan legal sejak tahun 2019 oleh kementerian perdagangan melalui apa namanya Pak Peti ya although legal bitcoin consider a commodity jadi dia bukan sebagai alat pembayaran tapi dianggap sebagai aset atau komoditas dapat digunakan tapi tidak boleh digunakan sebagai pembayaran ya dia kripto dan bitcoin dapat dibeli dapat dijual secara legal tidak dapat digunakan untuk pembayaran ya ada pajaknya ya itu nah beberapa proyek yang ada di Indonesia yang sedang apa mengalami hambatan contohnya ada hambatan-hambatan masih hambatan-hambatan untuk beberapa proyek di Indonesia kripto dapat dibeli dan dijual secara legal apa namanya dapat digunakan untuk pembayaran suatu proyek di Indonesia dan membawakan apa bukan membawakan membawa financing dari luar jadi kalau saya punya proyek yang memberikan pembayaran ke saya bukan hanya orang Indonesia tapi juga orang dari luar juga karena kripto basically tanpa boundary ya tidak ada border ya kripto tidak dapat digunakan secara langsung sebagai alat pembayaran jadi lokal proyek harus memahami mungkin untuk pembayaran pakai uang digital yang lain contohnya ya gopay ufu dan lain sebagainya ya dan tidak menggunakan kripto directly ya pajak akhir-akhir ini diterbitkan tapi mungkin akan ada perubahan juga karena sepemaman saya pajak untuk kripto di Indonesia lebih mahal sedikit lebih mahal daripada yang di luar jadi mungkin kita harus membuat ini lebih menarik kalau enggak nanti orang-orang akan beli kriptonya di luar bukan di Indonesia ya jadi sesuai dikontrol lagi nah ada juga legal yang berkaitan dengan namanya anonimasi dari transaksi ini namanya mixer blockchain mixer atau bitcoin mixer adalah tools yang memungkinkan orang untuk meningkatkan privasi dan anonymity pada saat bertransaksi di cryptocurrency jadi contohnya supaya saya enggak ketahuan alamat saya untuk membayar pakai kripto saya pakai mixer contohnya namanya blender atau wasabi atau join market ini centralized contohnya gambarnya seperti vpn jadi dia masking id kita virtual private network saya ingin akses website ke luar saya pakai vpn website yang dilarang pemerintah saya pakai vpn supaya enggak ketahuan identitas saya tapi ini ada risiko kalau kita vpn atau mixernya tersentral maka syaratan siapa kita akan tetap ada kalau desentralize mungkin tidak tidak ada tapi mungkin lebih lambat oke privacy coin cryptocurrency that can hide or obfuscate token transaction to maintain higher level privacy anonymity their advanced cryptography method is what distinguish privacy coin from bitcoin and other coin monero salah satu cryptocurrency pengennya itu tidak bisa di trace uang itu datangnya dari mana tapi monero yang dibilang sangat menjaga anonymity dan tidak bisa di trace ternyata tidak 100% untraceable jadi kita lihat hampir tidak mungkin kita 100% untraceable jadi kita bisa lihat bahwa transaksi blockchain itu ini ada hubungannya dengan tax study orang berusaha menyamarkan identitasnya supaya contohnya menghindari tax tapi kita akan lihat dari tax sendiri akan jadi semakin canggih dan mungkin akan susah untuk menghindari tax dan mungkin ini akan bagus karena semuanya itu kan jadi fair kalau memang uang saya banyak saya di tax sesuai dengan apa yang saya lakukan dan ini akan berita buruk buat orang-orang yang ingin seating dan ini beberapa perkembangan di dunia ada yang masih unclear ada yang sudah ada aturannya mungkin bisa dilihat dari peta ini negara-negara yang warna oranya hampir tidak kelihatan Indonesia warnanya kuning kuning itu tadi legal tapi tidak bisa untuk pembayaran ini ada yang hostile ada yang hostile itu contohnya China sekarang China hostile kemudian beberapa negara hostile nanti Anda bisa lihat langsung baik itu adalah kuliah kita di pertemuan ke-9 kita akan ketemu lagi kita lanjutkan diskusi di kelas dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat beraktif kita selamat menikmati selamat menikmati